hai hai guys welcome to my YouTube channel Iva Giti ya di video kali ini aku bakal mereview Chevrolet Corvette C8 atau Chevrolet Corvette C8 tahun 2020 guys ini mobil ya ini aku jarang-jarang nge-review mobil Amerika nge-review mobil Chevrolet dan ya sekarang aku bakal nge-review Chevrolet Corvette ini ya karena ini menarik perhatian aku Oke jadi untuk mobil ini itu dijual di dealer premium cars BSD ya dan pastinya menggunakan game pasal luxury car dan untuk harga mobil ini tuh dia di 3 miliar 750 juta ya ya harga mobil di tiga Eman dan pasti aku bakal tes juga nantinya seberapa kencang mobil tiga Eman ini ya karena banyak banget juga yang request mobil ini dan banyak yang bilang mobil itu dia juga kencang ya di harganya yang tiga Eman guys jadi bakalnya desainnya aku nge-review mobil nih Oke kita langsung aja lihat desainnya guys uh weh platnya mobilnya juga merah lagi untuk bukan Lamborghini ya jadi ini dia untuk dari desain depannya ya jadi untuk headlamp nya seperti ini ya dia ada di arelnya gitu bentuknya ya kayak gini ada dua garis di arel gitu dan kalau kita send dia menggantikan di arel yang di tengah ya Oke dan ini dia lampu yang utamanya nih lampu projector nya disini guys Oke ini dia untuk desain pampernya seperti ini ya desainnya memang sporty banget nih untuk Chevrolet Corvette ini dan untuk logo depannya dia memang bukan logo Chevrolet ya kalau Chevrolet Corvette mau dari generasi yang C7 C8 itu memang logonya seperti ini guys jadi dia punya logo sendiri gitu ya walaupun di sini ada logo Chevrolet dikit-dikit sih nice Oke untuk desain velgnya seperti ini tuh ya desain velgnya dan untuk cakramnya dia warna warna merah ya dan untuk desain sampingnya seperti ini ya tuh ya di sini ada lubang juga nih untuk pendinginan mesinnya ini mobil itu mesinnya di belakang kan ya ya setinget aku nih mobil ini mesinnya di belakang sih dan untuk Sen ya dia juga ada di spion guys Oke dan untuk mesin mobil ini dia memang nggak ke-expose ya jadi kacanya memang nggak bisa lihat guys jadi kacanya nggak nembus dan untuk desain belakangnya seperti ini itu ya wih keren banget ini desain belakang ya di sini adalah tulisannya nih Corvette Corvette dan untuk desain stop lampnya seperti ini guys kayak headlampnya BMW ya desain stop lampnya dan tuh ya dan kalau kita send nah kalau kita send dia ada di sini guys dan kalau lampu mundurnya ada di sebelah sini ya oke dan untuk kenal potnya dia ada empat lubang ya dua di kanan dua di kiri uh ini detail juga di kolongnya ya di sini ada bagian ininya nih diffusernya nah ini dia guys diffusernya memang nggak yang agresif banget ya dan di sini juga ada spoiler kecil nih guys dari bawaan pabriknya Oke jadi itu dia untuk dari desain several Corvette kita langsung aja seperti biasa langsung tes akselerasi di tol Japek ya 123 Oke 100 km per jam ini mesinnya kenceng nih guys Oke 230 250 280 Oke masih lanjut terus guys ini mobil mobil 3M-an ya 300 km per jam Oke penambahannya udah mulai lambat nih 307 udah berat banget nih kayaknya 308 Oke ini udah nggak mau nambah lagi nih guys Oke lanjutnya aku anggap aja dulu sampai di 300 km per jam ya setelah ini aku bakal ke Sentul buat upgrade mobil ini ke semaksimal mungkin tapi nggak aku delete dulu limiternya biar kita lihat dulu nih ini guys limiter mobil ini berapa ya Oke jadi kita langsung aja ke Sentul sekalian lihat aksesoris apa aja yang bisa kita pasang di mobil ini guys Oke dimulai dari bumper depan oke bumper depan dia nggak ada guys ya Roof juga nggak ada sticker nggak ada rear bumper nggak ada livery juga nggak ada ya Oke jadi ternyata mobil ini bener-bener nggak ada yang bisa kita pasang aksesorisnya ya kita langsung aja upgrade mobil ini ke semaksimal mungkin Oke jadi internal saya bisa kita upgrade jadi kita cuman bisa fokus di turbonya aja nih atau enggak super charger nya aja Oke kita langsung aja skip ke waktu aku udah dapet tuning yang paling kenceng ya Oke jadi dia untuk tuningan terbaiknya ya Jadi untuk mobil ini itu dia nggak pakai nggak bisa bisa pakai turbo charger ya jadi ya ciri aslinya mobil Amerika lah jadi jadi pakai super charger dan untuk busnya itu di 10 ya internal saya nggak bisa kita upgrade jadi masih di stage 0 untuk eh curi MPD di stage 3 ya dan limiternya masih aku pakai karena aku mau lihat dulu limiter mobil ini berapa ya Oke dari hasil tuningan ini kita mendapatkan ini dia guys hasilnya di 869 nors power dan torsinya itu di 824 FTL BS ya atau kalau kita convert itu sekitaran seribu seratusan Newton meter atau lebih tepatnya segini setelah kita convertkan Newton meter ya Oke jadi itu dia untuk hasil Dino nya kita langsung aja tes nih untuk limiternya mobil ini di berapa guys Oke jadi aku anggap aja sampai di 390 wuh eh apa itu guys tadi eh Oh dia top speednya di 400 kilometer per jam guys wah mantap 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 ya ini dia aku udah kembali lagi ini udah aku udah lihat ya untuk limiternya ya jadi aku penasaran banget nih berapa nih setelah kita lihat apakah berubah atau tetap mental di 400 km per jam ya Oke kita lihat aja 123 Oke tuh 100 km per jam langsung ya langsung ya ngebut banget mobil ini 250 300 km per jam langsung ya 350 360 70 80 90 ini ganti giginya nih rada lama mobil ini ya nah ini pas gigi 8 langsung ya 400 401 402 403 404 banget wah bener-bener kukir Oh berarti tadi tuh di 400 km per jam tuh limiternya guys ternyata salah aku aku kira enggak ada limiternya mobil ini Oke 400 uh kenceng banget mobil ini Oke 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 aku ulang ya karena ini mobil kok ganti giginya lama banget ya Jadi mungkin aku bakal manual aja kali ya aku bakal coba kalau pakai manual manual tuh bakal signifikan nggak nih hasilnya ya berubahnya coba pakai manual ya tes manual oke 1 eh belum woy 1 2 3 oke nah gini kan enak ganti giginya udah tadi aku gatel guys ngeliatin ganti giginya tuh nggak ganti-ganti giginya nggak ganti-ganti oke 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 jadi ternyata mobil ini tuh memang bisa sampai 400 km lebih ya cuman setelah 400 km per jam itu memang penambahannya udah lambat banget nih guys ya jadi ya jadi aku anggap aja untuk tes akselerasi kali ini itu sampai di 400 km per jam ya oke jadi sebenernya sih aku saranin kalian ya nggak tahu sih itu terserah kalian cuman entah kenapa aku merasa ngeluarin 100 juta buat stabil di 400 km per jam tuh kurang worth it ya tapi sebenernya worth worth it aja sih karena kalau nggak kita lihat limiter mobil ini guys itu dia di 400 tuh mental abis itu turun ke 390 400 lagi mental ke 390 gitu-gitu mulu ya oke lah ya jadi ya seperti itu guys untuk hasil tes akselerasi mobil ini ya wah ini keren banget sih di harganya yang 3,7 M ya mobil ini harganya itu bisa sampai 400 km per jam lebih bahkan di akselerasi yang sangat amat kencang ya oke ya ini mobil worth it kalian pertimbangkan untuk kalian beli oke lah jadi itu dia untuk hasil tesnya kita langsung aja ke closing ya oke jadi mungkin segitu buat video kali ya di video kali kita udah mereview mobil PDI di video kali kita udah mereview Chevrolet Corvette C8 ya ya jadi untuk mobil ini di harganya yang 3,7 M ya menurutku worth it aja sih karena mobil ini tuh tadi bisa sampai 409 km per jam ya ya walaupun sebenernya setelah 400 km per jam itu penambahannya udah lambat banget guys ya tapi nggak apa-apa itu akselerasinya udah kencang top speednya juga udah gede termasuknya untuk harga mobil di 3M-an ya jadi menurut aku ini worth it sih buat kalian pertimbangin kalau kalian nyari mobil di harga 3M-an guys ya kelemahan berikutnya itu memang mobil ini dia nggak ada aksesoris yang bisa dipasang ya ya bener-bener satu pun nggak ada yang bisa dipasang guys aksesoris di mobil ini oke guys jadi mungkin segitu buat video kali ini jangan lupa subscribe like, komen, dan share semuanya sebanyak-banyak ya guys ya di subscribe ya guys sekarang masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe dan jangan lupa juga join discord IvaGT jika ada di deskripsi dan jangan lupa follow Instagram IvaGT jika juga ada di deskripsi ya guys ya oke jadi mungkin segitu aja and goodbye mobil PDI sub indo by broth3rmax